Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Ayala Hakim. Pada materi minggu keempat, segmen ketiga, kita akan belajar tentang penambangan dan pemanfaatan dari Aspal Buton. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar di mana saja lokasi keterdapatan Aspal Buton. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi tentang sumber daya, cadangan, serta pemanfaatannya. Pertama-tama kita tahu bahwa PT Sarana Karya adalah perusahaan yang memupayakan kegiatan penambangan di Aspal Buton. Berdasarkan laporan dari PT tersebut, sumber daya yang ada di Aspal, di Buton sendiri itu mencapai 184 juta ton. Dengan kadar Aspal itu berkisar antara 15 hingga 35 persen, seperti yang ada di tabel sebelah kanan. Kemudian cadangan yang paling besar itu ada di Kabungka dan juga di Lawile, sedangkan di daerah lainnya itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Aspal sendiri itu umumnya berada di kendalaman 1,5 hingga 10 meter di bawah permukaan tanah, dengan ketebalan bervariasi antara 2 hingga 13 meter. Bentuknya umumnya melensa, kadang-kadang tidak beraturan. Produksi dari PT Sarana Karya itu berkisar 500 ribu per tahun. Kemudian jumlah produksinya yang lampau itu sekitar 5 juta ton. Kemudian hasil dari produksi ini dimanfaatkan untuk keperluan industri, di mana PT Sarana Karya menjual dalam beberapa praksi antara lain Aspal Buton biasa, yang berukuran lolos saringan 12,7 mm, dan juga yang berukuran lebih halus, yaitu lolos di 4,7 mm. Dan kegiatan penambangan dilakukan dengan tambang terbuka, dengan menggunakan dozer, kemudian diangkut dengan menggunakan ekskravator ke dalam trap. Stripping ratio-nya berkisar antara 0,4 hingga 0,5 banding 1. Kemudian Aspal Buton sendiri itu dimanfaatkan untuk beberapa keperluan. Contohnya untuk perkerasan, sebagai lapisan permukaran, pengganti asfal minyak, hasil penyelungan dari minyak umi. Kemudian ada juga Asbuton Tile, yaitu Tegel, ataupun Ubin, yang merupakan produk dari Asbuton. Kemudian ada Blok Asbuton, yang digunakan untuk protoar, ekstraksi bitumen, jadi kita bisa ambil bitumennya dari asfal. Serta Asfal sendiri bisa dimanfaatkan untuk melapis embung ataupun kolam, supaya lebih anti air. Kemudian di sebelah kanan ini adalah contoh dari Coat Tafing Hot Mix Asbuton. Jadi salah satu produk dari Asbuton yang digunakan untuk perkerasan di jalan. Asbuton sendiri itu cocok untuk konstruksi berat, karena ekstraksi dari Asbuton itu tidak menghasilkan parafin, dan kadar sulhurnya rendah. Kemudian ada juga pengolahan yang disebut sebagai BGA atau Buton Granul Asphalt, jadi bentuk dari asfalt itu dibuat dalam granul-granul. Caranya dengan memasukkan asfal yang sudah lolos aringan tersebut, kemudian dilewatkan ke dalam pemanas putar untuk menghasilkan BGA. Dan BGA ini akan dipasarkan dalam karung-karung, satu karung sendiri berukuran sekitar 40 kg. Kemudian asfal di buton sendiri itu bisa dimanfaatkan untuk Coat Mix dan juga Coat Mix. Pada Coat Mix itu asfal dicampur dengan bahan-bahan permaja, agregat, dan dicampur secara dingin dalam concrete mixer. Kemudian langsung diambarkan di jalan. Sedangkan pada Coat Mix itu memerlukan tambahan, yaitu bahan perkat, kemudian agregat itu dicampur dalam pemanasan ke dalam Asphalt Mixing Client. Baru dilakukan pengaspalan di jalan yang sudah ditentukan. Kemudian asfal buton dalam bentuk BGA ataupun buton granul asfalt, itu mempunyai kadar air yang bervariasi antara 40 liter per ton hingga 90 liter per ton. Jadi ini adalah perbandingan antara kandungan air dan juga kandungan minyak di dalam asfal buton. Kemudian ini adalah densitasnya dari asfal itu sekitar 1,7, sedangkan minyak itu densitasnya lebih rendah. Hal ini yang mengakibatkan ketika terdeposisi, asfal itu posisinya jauh lebih di bawah dibandingkan minyak ataupun gas bumi. Kemudian di asfal buton, kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa host rock dari asfal buton ini adalah batu gamping. Sehingga batu gamping sendiri, ini ketika akan dimanfaatkan itu bisa menjadi potensi tersendiri untuk daerah buton yang ada di Kecamatan Pasar Wajo. Kadar dari CA dan MG itu rata-rata 52 hingga 1,4 dan ini sendiri sudah memenuhi standar minimum untuk masuk ke dalam pabrik yang akan memproduksi semen Portland. Apa itu semen Portland? Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.